Intro Debut manis Witan Sulaiman bersama Lechia Gedans Main 21 menit dan nyaris cetak gol Laga persahabatan antara Lechia Gedans versus Jezio Rakilwa Menjadi debut pemain tim nasi Indonesia Witan Sulaiman Duel Lechia Gedans versus Jezio Rak berlangsung pada Sabtu 4 September 2021 malam Witan Sulaiman sendiri baru saja diumumkan oleh Lechia Gedans sebagai pemain resmi pada Rabu 1 September 2021 Witan menggantikan posisi Egy Maulana Fikri yang telah engkang Bersama Lechia Gedans, Witan akan bermain selama 2 tahun Ternyata Witan tak butuh waktu lama untuk mencatatkan debut di Lechia Pelatih Lechia yang baru Thomas Kazmarek memutuskan untuk langsung menurunkan Witan dalam laga uji coba melawan Jezio Rakilwa Pada Sabtu 4 September 2021 malam Mantan pemain PSIM Yogyakarta itu masuk untuk menggantikan posisi Kaspek Witan masuk dalam keadaan Lechia Gedans unggul 2-0 Bermain selama kurang lebih 21 menit, Witan cukup berkontribusi dalam membangun serangan bersama pemain Lechia Gedans lainnya Beberapa kali ekspilar FK Raknik Surduleka itu menciptakan peluang di area kotak penalti lawan Witan nyaris saja mencetak gol setelah lolos dari jebakan offside saat mengejar umpan terobosan dari rekannya Sayangnya keeper Jezio Rak lebih dekat dengan bola dan berhasil menggagalkan upaya Witan Sulaiman Terima kasih telah menonton!